Keluarga dan kerabat Rifki Widiarto korban meninggal yang diduga menjadi korban pembunuhan mendatangi Mapolres Gerobokan dengan didampingi salah satu anggota Komisi A DPRD Gerobokan Ahmad Suudi. Kedatangan keluarga untuk mempertanyakan berkas kasus yang dilimpahkan ke Polres Gerobokan dari Polres Demak. Keluarga merasa jenuh lantaran sudah kurang lebih 3 bulan belum ada kejelasan terkait proses tersebut. Pihak reskrim Polres Gerobokan yang menemui keluarga korban mengaku baru mendalami kasus ini karena berkas baru masuk di Polres Gerobokan sekitar satu minggu. Sementara meski berkas menjadi acuan namun tak bisa serta-merta sebagai dasar untuk pengungkapan. Ya supaya anak saya mendapat keadilan, banyak keadilan, banyak kejelasan, banyak keadilan hukum supaya anak saya dapat keadilan berdasar. Bisa mungkin atau forensik gimana Pak? Kalau dari kasat reskrim Demak, saya waktu menanyakan koronologi, menanyakan matinya anak saya itu wajar atau tidak wajar, dia bilang tidak wajar, matinya tidak wajar. Tadi sudah menjawab kepastian dari pihak reskrim sini bahwa kasus ini tidak dihentikan dan masih berjalan terus, ini masih proses. Nanti dalam perjalanannya orang tua dan yang lain mungkin akan dimilai keterangan. Seperti diketahui sebelumnya, menurut keluarga korban sebelum hilang, Rifki warga Karang Tengah Godong Gerobokan pamit hendak mendatangi undangan ulang tahun temannya Galang Gilang. Namun sampai tiga hari tak kunjung pulang hingga ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa di sungai Wulan Demak. Dari pemeriksaan petugas Polres Demak dan hasil visum, diduga Rifki menjadi korban pembunuhan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Dari Godobokan, Santos Prakoso melaporkan.